Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 26 Kuil Misterius Xiao Chui mendekati papan peringatan itu, menariknya hingga lepas lalu membawanya menuju ke bawah cahaya bintang dan memeriksanya beberapa saat. Setelah itu baru dia berkata, kelihatannya papan peringatan ini sudah cukup lama tergantung di tempat ini. Ya, rasanya bukan suatu kesengajaan untuk ajak kita bergurau, sambung gadis berbaju hitam itu. Kalau diamati dari gaya tulisan yang tertera di papan peringatan ini, aku duga tulisan ini dibuat seorang wanita. Kuil ini dinamakan kuil kaum wanita, otomatis kuil ini khusus untuk kaum perempuan orang lagi tak akan berani masuk ke sana secara sembarangan. Tapi dalam tulisan itu tidak dijelaskan bahwa hanya kaum pria yang dilarang masuk, ini berarti termasuk kita kaum wanita pun sesungguhnya tidak diperkenankan masuk kemari. Yee, rasanya ucapan Nona Chui memang benar. Kira-kira sudah berapa lama kita masuk ke dalam kuil ini? Lebih kurang sepenanakan nasi lamanya, seandainya peringatan tersebut benar-benar berlaku. Semestinya saat ini sudah terjadi suatu reaksi di tempat ini. Baru selesai perkataan tersebut diucapkan, mendadak terdengar dua kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema datang, secepat kilat siya ucui melolos. Pedangnya dari punggung dan siap melompat masuk ke dalam, tapi sebelum ia bertindak tiba-tiba tampak sesosok bayangan hitam menerjang keluar dengan kecepatan tinggi. Sungguh cepat gerakan tubuh bayangan hitam itu, bahkan langsung menerkam ke tubuh siya ucui. Dengan cekatan siya ucui berkelit ke samping untuk menghindarkan diri, tampak bayangan hitam itu meluncur sejauh beberapa kaki ke belakang dan belah aam. Siya ucui roboh terguling di tanah. Lim Hon Kim coba mengamati bayangan tersebut dengan lebih seksama, ternyata dia adalah seorang gadis berbaju ringkas warna hitam, pedang di punggungnya sudah lenyap kini yang tersisa hanyalah sebuah sarung pedang yang kosong. Tampaknya bantingan itu terjadi cukup keras, setelah terlempar ke tanah tidak nampak lagi gadis itu menggerakkan badannya, menghadapi perubahan yang berlangsung sangat mendadak dan di luar dogaan ini, biarpun siya ucui cerdas dan bernyali pun tak urung dibuat gugut dan gelagapan juga, untuk sesaat dia cuma bisa berdiri termangumang ud di tempat semula. Belah aam. Diiringi suara benturan keras, kedua belah pintu gerbang itu menutup kembali dengan kerasnya, lalu terdengar seseorang berseru dengan suara sedingin es, di depan pintu aku sudah meninggalkan papan peringatan, kini kalian nekat melanggarnya, maka jangan salahkan bila aku berlaku kejam kepada kalian semua. Suara itu dingin menyeramkan ibarat tangin dingin yang berhembus keluar dari neraka, membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Siya ucui segera memberi tanda kepada gadis berbaju hitam itu agar tidak bergerak sembarangan pelahannya berjalan menghampiri gadis berbaju hitam yang terkapar di atas tanah itu, memeriksa denyut nadinya kemudian secara beruntun menotok tiga buah jalan darah pentingnya. Tampak gadis berbaju hitam itu menghembuskan napas panjang kemudian bangun terduduk, gumamnya, sungguh hebat. Kau jangan takut, coba ceritakan kembali pengalaman yang barusan kau alami, kata siya ucui. Gadis berbaju hitam itu mengeritkan alis matanya sambil termenung, tampaknya ia berusaha mengumpulkan kembali ingatannya, tapi sampai lama sekali ia tetap tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kenapa kau diam saja tanya siya ucui cepat? Hamba tidak tahu harus bercerita dari bagian yang mana, aaaai, perubahan itu berlangsung terlalu cepat. Lelaki atau perempuan orang itu, bagaimana bentuk wajahnya tanya siya ucui lebih jauh sambil membetulkan rambutnya. Dengan cepat gadis berbaju hitam itu gelengkan kepalanya berulang kali. Entahlah, sebab sesungguhnya hamba tidak melihat apapun, sahutnya pelan. Lantas kenapa kau bisa dilempar orang sampai kemari bentak siya ucui gusar? Sewaktu nona mengajak sumoai keluar tadi, aku serta kedua cici masih mengatakan bahwanya li sumoai meski agak kecil, namun jadi orang amat teliti. Tak nyana ia sempat membaca isi papan peringatan itu dengan jelas. Cukup, selasya ucui tak sabar. Aku hanya ingin tahu kejadian yang kau alami, bukan masalah tetek bengek macam itu. Tak kala kami sedang berbincang-bincang dengan asik, tiba-tiba terdengar dua kali jeritan ngeri yang menggidikan hati bergema memecah keheningan. Jeritan ngeri itu apakah berasal dari Toa Kiau dan Jik Yau yang mengalami musibah? Betul, jeritan tersebut memang berasal dari Toa Kiau serta Jik Yau yang menjumpai musibah. Waktu itu Lim Hon Kim bersembunyi lebih kurang tiga depas saja dari kedua orang itu, dalam keadaan begini dia tak berani bersuara apalagi bernapas keras-keras. Bagaimana selanjutnya tanya si Yau Cui lagi? Setelah menjerit keras, Toa Kiau dan Jik Yau segera roboh tertelungkup di tanah, mati seru si Yau Cui terperanjat. Dengan perasaan agak sang si gadis berbaju hitam itu bergidik dan bersin beberapa kali, kemudian menggeleng. Aku tak tahu, pada saat kedua Cici menjerit kesakitan dan roboh ke tanah, aku sendiri pun secara mendadak disambar seseorang dan dilempar keluar dari ruangan. Ketika ditangkap orang, masa kau tak sempat menoleh untuk periksa manusia macam apa yang menangkap dirimu? Aku tak sempat menoleh. Budak Tolol, masa begitu saja tak mampu, HMM, gadis berbaju hitam kedua yang ada di belakang si Yau. Cui segera turut menimberung, Semci, kau tak usah takut, disini kan ada Nona Cui, coba dipikirkan kembali pelan-pelan. Rupanya keempat orang gadis berbaju hitam itu masing-masing bernama Toa Kiau, Jikiau, Sem Kiau dan Sukiau. Terdengar Sem Kiau berkata lagi, saat itu aku dibuat tertegun oleh jeritan ngeri kedua orang Cici yang terjadi amat mendadak itu, pada saat aku masih tertegun. Dan inilah tubuhku ditangkap dan dilempar keluar oleh orang. Sekalipun tubuhmu sudah keburu ditangkap orang, bukan berarti kau tak ada waktu sama sekali untuk berpaling dan periksa wajah orang tersebut. Teguh si Yau Cui lagi. Dia cengkeram persis di atas jalan darahku, membuat seluruh tenagaku lenyap. Dalam posisi begini aku tak mampu sama sekali untuk bergerak apalagi berpaling. Si Yau Cui termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, setelah itu baru ujarnya lagi, orang itu turun. Tangan secara mendadak menotok jalan darah Toa Kiau serta Jikau ia memanfaatkan kesempatan ketika kau masih kaget dan tertegun untuk mencengkeram pula jalan darahmu hingga kau kehilangan sama sekali daya kekuatanmu, kemudian baru melemparmu keluar, tapi mungkinkah begini rentetan kejadiannya? Tiba-tiba Su Kiau menyela, nona Cui, seandainya orang itu hanya menotok jalan darah Toa Chi dan Jiki, mustahil mereka berdua mengeluarkan suara jeritan yang begitu memilukan hati. Si Yau Cui tertegun, kemudian manggut-manggut. Yee, benar juga perkataan ini jelas mereka bukan. Ditotok jalan darahnya tapi terluka oleh sejenis ilmu pukulan yang amat ganas, jahat dan mematikan. Bila ditinjau dari kemampuan orang itu melukai Toa Chi dan Jiki bersamaan waktunya, kemudian melempar keluar Sam Chi dari dalam ruangan, bisa disimpulkan ilmu silat yang dimiliki orang itu pasti luar biasa hebatnya. Apakah kau ketakutan Eje, Si Yau Cui sambil tertawa dingin? Tidak, kenapa mesti takut? Toh di sini ada nona Cui, apa yang mesti ku takuti? Bagus, sekarang rawatlah ketiga orang cicimu itu, aku akan masuk ke dalam untuk melakukan pemeriksaan. Nona, kau punya status dan kedudukan yang terhormat. Tak boleh nyerempet bahaya, lebih baik biar budak saja yang melakukan pemeriksaan. Bagaimana ilmu silatmu jika dibandingkan ketiga orang cicimu? Tentu saja masih ketinggalan jauh. Nah, itulah dia, Sam Kiau, bagaimana keadaan lukamu? Sam Kiau coba mengatur napas, lalu jawabnya, lukaku tidak terlalu parah. Bagus sekali setelah aku masuk ke dalam kuil nanti bila sampai sepeminuman teh belum keluar juga, kamu berdua harus segera pergi meninggalkan tempat ini dan melaporkan apa yang terjadi kepada nona seabun. Sambil bangkit berdiri, menghunus pedang beracunnya, dengan langkah lebar dia belayan masuk ke dalam kuil. Besar betulnya li budak ini, puji Lim Hon Kim dalam hati. Ketika tiba di depan pintu gebang, Xiao Cui melayangkan kakinya melancarkan sebuah tendangan keras. Beraaak. Diiringi suara keras, pintu kayu itu terpentang lebar. Dengan pedang siap melancarkan serangan, Xiao Cui berdiri sesaat di muka pintu sambil bersiap sedia seperempat jam lamanya ia berdiri tanpa bergerak akan tetapi tak kedengaran sedikit suara pun. Tampaknya kuil itu kosong, tak berpenghuni seorang manusia pun, kalau dibilang tak berpenghuni, suara teguran dan pintu yang tertutup tadi berlangsung belum. Sampai sepenanakan nasi lamanya, mungkinkah orang itu sudah ngeloyor pergi setelah berhasil melukai Toa Kiao serta Jik Kiao dan melempar keluar Sam Kiao. Ketika ingatan tersebut melintas lewat dalam benaknya, dengan pedang disilangkan di depan dada pelan-pelan ia melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam ruangan. Sementara itu Sam Kiao sudah melompat bangun dan berdiri bersanding dengan Su Kiao, sedangkan Su Kiao telah menghunus pedangnya bersiap siaga sambil mengawasi bayangan punggung Xiao Cui. Pelahan-lahan bayangan tubuh Xiao Cui lenyap di balik dinding ruangan yang menghalang pandangan. Angin malam berhembus lewat menggoncangkan rumputan di luar pintu hingga menimbulkan suara yang gemerisik, pintu kuil yang terpentang lebar turut tertutup pula oleh hembusan angin tersebut membuat suasana dalam kuil Tian Li Bio bertambah misterius, dan semakin menyeramkan. Sambil menghela nafas Sam Kiao berbisik, sumuai, aku rada takut. Apa yang kau takuti? Bila sudah ku ketahui apa yang terjadi, tak mungkin aku merasa takut. Sam Cici, percayakah kau bahwa di dunia ini ada setan tanya Su Kiao tiba-tiba? Dulu aku tak percaya, sekarang? Sekarang, entahlah, bila manusia yang melempar aku keluar dari ruangan, aku yakin aku pasti dapat melihat wajahnya, tapi, apapun tidak kulihat. Ah 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 ah, setelah mendengar perkataanmu ini, aku mulai mencemaskan keselamatan Nona Cui, ayuh kita ikut masuk dan melihat keadaannya. Aku, aku tak berani, tampik Sam Kiao sambil gelengkan kepalanya berulang kali. Baiklah, kalau begitu kau berjaga di luar kuil, biar aku periksa sendiri ke dalam, kata Su Kiao. Seusai berkata, dia mulai melangkah masuk ke dalam ruang kuil, baru saja kakinya melangkah ke pintu gebang, mendadak terdengar jeritan pelengking bergema datang dari balik ruangan. Jerian itu bernada tinggi, tajam dan tak sedap didengar. Ah 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 ah, itu suara jeritan Nona Cui jerit Sam Kiao kaget. Dengan perasaan ketakutan Su Kiao menyusut mundur, lalu sambil menarik tangan Sam Kiao, mereka kabur meninggalkan tempat tersebut. Sangat cepat gerakan tubuh kedua orang gadis itu, dalam sekejap mata bayangan tubuh mereka sudah lenyap dari pandangan mata. Menyaksikan semua peristiwa ini, Lim Hon Kim mulai berpikir, tempat di mana ketiga orang gadis itu disergap adalah halaman tengah di balik pintu gebang, Kenapa tidak ku periksa keadaan di situ selama aku tidak melompat turun ke bawah, kecuali si penyergap berputar ke belakang tubuhku, mustahil kami bisa saling bersuamuka. Betapapun besar dan kuatnya perasaan ingin tahu pemuda ini, toh perasaan tersebut tak bisa menutupi rasa ngeri dan seram yang mencekam perasaannya kini. Peluh dingin mengucur keluar membasahi wajahnya, pemuda ini benar-benar tak berani melayang turun ke dalam halaman kuil. Lebih kurang sepenanakan nasi kemudian, mendadak terdengar seseorang dengan suara yang kecil tapi dingin menyeramkan berseru, kau anggap dengan bersembunyi di atas atap rumah, maka aku tak melihat kehadiranmu. HMM coba lihat, siapa yang berada di belakangmu. Meskipun suaranya kecil, tapi amat menusuk pendengaran serta merta Lim Hon Kim berpaling ke belakang untuk memeriksa, namun suasana amat hening, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Di saat dia berpaling inilah, tiba-tiba dari samping tubuhnya muncul segulung angin serangan yang amat kuat menggetarkan tubuhnya, begitu kuat sergapan tersebut membuat tubuh anak muda ini terguling ke samping. Baru saja badannya berguling ke samping, terdengar suara benturan yang amat keras bergema memecahkan keheningan tempat di mana ia bersembunyi barusan, kini sudah hancur berantakan tak kelihatan wujudnya lagi. Untung ia menghindar tepat pada waktunya, coba sedikit terlambat saja, niscaya tidak akan tewas atau paling tidak menderita luka dalam yang sangat parah. Dengan cepat Lim Hon Kim mengalihkan sorot matanya ke arah datangnya sergapan itu ia melihat bayangan hitam berkelebat lewat, tampak sebuah benda macam sebuah tangan yang aneh dengan cepat meluncur masuk ke dalam ruang kuil. Dikala ia sedang tertegun inilah kembali tampak sesosok bayangan manusia berkelebat lewat dari sisi badan Lim Hon Kim, bahkan dengan cepat orang itu mencengkeram tubuh pemuda ini, melewati atap rumah dan melayang turun di luar pagar kuil tersebut. Diikuti kemudian dengan dua kali lompatan, orang itu sudah berada tujuh-delapan kaki dari tempat semula. Gerakan tubuh orang itu cepatnya luar biasa, bahkan tempat di mana ia cengkeram tubuh Lim Hon Kim tak lain adalah jalan darah pentingnya, hal ini membuat pemuda tersebut tak sanggup membalikan badannya, otomatis ia tak sempat pula melihat wajahnya. Menanti orang itu sudah melepaskan cengkeramannya, Lim Hon Kim baru sempat angkat kepala dan memandang orang itu sekejap. Dia adalah seorang gadis berbaju ringkas warna hitam dengan kain hitam membungkus rambutnya, sebilah pedang tersoran di punggungnya orang itu tak lain adalah pemilik bunga boye, So Bon Giok Hong sambil tersenyum So Bon Giok Hong menegur, baik-baikahka Saudara Lim. Masih agak lumayan. Maaf kalau aku terpaksa melepaskan sebuah pukulan untuk mendorong tubuhmu, tentunya pukulan tadi tidak sampai melukai Saudara Lim bukan. Untung sekali aku tak sampai terluka, terima kasih juga atas pertolonganmu yang telah menyelamatkan nyawaku. Tak perlu berterima kasih. Nona, masih ada tiga orang anak buahmu yang terjebak dalam ruang kuil, perlu kita tolong mereka? Tentu saja harus ditolong, cuma ada baiknya kita menunggu sampai fajar nanti. Nona, sudah kau saksikan tangan aneh yang menghajar atap rumah tadi? Ah ah ah, benda tersebut hanya sebuah senjata rahasia yang bentuknya mirip tangan. Sejenis senjata rahasia Lim Hong Kin merasa keheranan. Benar, sejenis senjata rahasia pencakar terbang yang di bagian belakangnya diberi tali tipis. Apabila seseorang telah melatih penggunaan senjata tersebut secara sempurna, maka ia dapat menyerang sekehendak hatinya. Kebetulan ilmu yang dimiliki orang tersebut telah mencapai tingkatan yang amat sempurna. Nona sudah bertemu Sam Kiyo dan Su Kiyo sudah, bila belum bertemu, mana mungkin aku bisa sampai di tempat ini tepat pada waktunya? Jadi kau pun sudah mendengar semua penuturannya dengan jelas dan terperinci? Sudah. Kalau begitu keliru besar. Apanya yang keliru? Ketika bersembunyi di atas rumah tadi, aku sempat pula mendengarkan semua laporan Sam Kiyo kepada Si Au Chui. Menurut dia, Toa Kiyo dan Ji Kiyo disergap hampir bersamaan waktunya sedang Sam Kiyo dilempar keluar dari ruangan. Bila senjata rahasia yang digunakan orang itu sejenis senjata pencakar terbang, mana mungkin ia bisa melakukan kesemuanya dengan kecepatan begitu tinggi sekalipun ia bisa menggunakan dua senjata pada saat yang bersamaan, lalu siapa pula yang melemparkan tubuh Sam Kiyo keluar dari ruangan? Seabun Giyok Hiong termenung berpikir sejenak kemudian sahutnya, bila dugaanku tak salah, penghuni dalam kuil dan Libyo itu bukan cuma seorang. Kalau dia benar manusia, apalagi memiliki ilmu silat begitu liai, kenapa ia sudi berdiam dalam kuil Tian Libyo yang begini terpencil dan jauh dari keramaian manusia? Seabun Giyok Hiong angkat wajahnya memandang bintang yang bertaburan di angkasa, lalu menjawab, disinilah letak teka teki yang belum terjawab, sekarang, kita harus mencari akal dan jalan untuk membuka teka teki tersebut. Maksud Nona, kau berniat menyerbu masuk ke dalam kuil dan melakukan penyelidikan? Benar, tapi hal ini baru bisa kuputuskan setelah terang tanah nanti. Menurut pendapatku, lebih baik Nona mencari dulu beberapa orang anak buahmu yang berilmu tinggi untuk masuk bersama-sama. Seabun Giyok Hiong segera tersenyum. Soal itu tak perlu kau khawatirkan, sebab aku sudah mempunyai rencana yang matang, katanya. Lim Hon Kim segera bangkit berdiri, memberi hormat dan katanya, sekali lagi ku ucapkan banyak terima kasih atas pertolongan Nona yang telah menyelamatkan jiwaku. Kau tak perlu banyak adat. Baik-baiklah Nona menjaga diri, aku mohon diri lebih dulu, selesai berkata ia beranjak pergi dengan langkah lebar. Berhenti bentak Soabun Giyok Hiong tiba-tiba. Tanpa berpaling, tegur Lim Hon Kim, Nona masih ada petunjuk apa lagi? Aku percaya di balik kuil ini tersimpan sebuah rahasia dunia persilatan yang amat besar, apakah kau tidak tertarik sama sekali untuk menyingkap rahasia besar itu? Seandainya Nona tidak muncul di sini, biar harus pertarungan nyawa pun aku akan menyerbu masuk ke dalam ruang kuil dan melakukan penyelidikan hingga tuntas. Kenapa kau malah pergi setelah kemunculanku? Lemu silat maupun kecerdasan Nona jauh melebih kemampuanku setelah kau hadir di sini, tentu saja aku. Tak perlu mencampuri urusan ini lagi, toh kemampuanku tidak banyak membantu. Soabun Giyok Hiong segera tertawa. Kau keliru besar, saudara Lim justru dalam saat dan keadaan seperti ini, aku sangat membutuhkan bantuanmu. Baik ilmu silat maupun kecerdasan yang kumiliki belum berarti apa-apa bila dibandingkan kemampuan Nona, apalagi yang bisa kubantu? Kau tak usah kelewat rendah diri, kata Soabun Giyok Hiong sambil tertawa. Lemu silat yang kau miliki saat ini pantas menduduki urutan atas dalam jajaran jago-jago lihai dunia persilatan. Nona tak perlu mengenakan topik kebesaran di atas kepalaku, bila kau memerlukan bantuanku, katakan saja terus terang, asal mampu kulaksanakan pasti akanku kerjakan. Bagaimana kalau kita berdua bersama-sama menyerbu ke dalam kuil Tian Libyo dan membongkar rahasia besar dunia persilatan ini? Hanya kita berdua? Yee-ah-ah, kau merasa tak cukup? Baiklah aku akan mengikuti Nona dan melaksanakan tugas sesuai dengan permintaanmu. Kau tak perlu sungkan-sungkan, aku tak berani menerimanya. Lim Hon Kim angkat kepalanya, dengan sepasang metu yang tajam diawasinya wajah Soabun Giyok Hiong tanpa berkedip. Tiba-tiba paras muka Soabun Giyok Hiong berubah jadi merah lantaran jengah, serunya manja, kenapa sih kau amati terus wabah ku wajahku yang jelek tak berharga untuk kau awasi terus. Aku merasa kau rada berubah, kata Lim Hon Kim. Berubah? Bagian mana yang berubah senyum? Soabun Giyok Hiong. Kau berubah jadi amat sungkan, lugu dan lebih jujur, tidak sombong, dingin dan kaku seperti dulu. Soabun Giyok Hiong gelengkan kepalanya berulang kali, katanya, itu tergantung kepada siapa aku sedang berhadapan Soabun Giyok Hiong. Tetap Soabun Giyok Hiong, keangkuhan dan keketusanku tetap seperti dulu, tapi terhadap kau. Lim Hon Kim, aku memang punya pengecualian. Mendengar sampai di situ, buru-buru Lim Hon Kim mengalihkan pokok pembicaraan ke masalah lain, katanya, kini, ketiga orang anak buahmu sudah terjebak dalam kuil Tian Li Biyok, bila kita mesti menunggu sampai terang tanah, aku takut. Tak perlu kau takuti seandainya mereka harus mati, biarlah mereka mati. Bila cuma tertotok jalan darahnya, sampai terang tanah pun tak ada bedanya. Aku benar-benar tak habis mengerti, bagian mana yang tidak mengerti. Kenapa kita harus menunggu sampai terang tanah baru bertindak? Pertanyaan yang bagus kata Soabun Giyok Hiong sambil manggut-manggu pelalan, berbicara dari ketajaman metu yang kita miliki sekarang, sekalipun berada dalam suasana yang lebih gelap pun tetap bisa melihat keadaan dengan lebih jelas, apalagi bila kita pesang beberapa buah obor di dalam, keadaan pasti lebih jelas. Cuma, menurut dugaanku, ada kemungkinan mereka telah mempersiapkan alat jebakan di dalam kuil ini, ditambah lagi kita masih asing dengan suasana di sini, bila kurang berhati-hati, bisa jadi kita malah dibokong orang. Jadi aku rasa, lebih baik kita bersabar sebentar menunggu sampai terang tanah nanti, selain daripada itu, aku pun mempunyai suatu pemikiran yang aneh. Pemikiran apa? Aku percaya kedua orang penghuni kuil Tian Li Biyo itu lebih terlatih untuk menghadapi pertarungan malam hari ketimbang bertempur di siang hari. Lim Hon Kim berpikir sejenak, lalu mengangguk ehm, mungkin dugaan Nona ada benarnya juga. Seabun Giyok Hiong tertawa. Li Tiong Hwi telah mempersiapkan jebakan yang berlapis-lapis di sepanjang jalan ingin menghabisi nyawaku. Mimpi pun dia tak mengira bahwa pada malam ini aku, Seabun Giyok Hiong, justru menemani kekasih hatinya bergadang di tengah hutan yang sepi dan terpencil ini tanpa diganggu olehnya. Setelah tertawa terkekeh-kekeh, lanjutnya, tapi aku pun tak perlu khawatir Li Tiong Hwi marah kepadaku bila tahu kejadian ini di kemudian hari, sebab aku bergadang. Dengan mutoh sedang merundingkan masalah yang serius. Aku hanya tahu melaksanakan perintahmu, tambah Lim Hon Kim. Kembali Seabun Giyok Hiong tersenyum. Jangan bicara kelewat mengenaskan bagaimanapun kau mesti tunjukkan sifat kelaki-lakianmu. Tanda petik. Setelah memeriksa sejenak keadaan cuaca, ia duduk di atas tanah sambil berkata lagi, Saat ini masih kelewat pagi untuk bertindak, lebih baik kita berbincang-bincang masalah pribadi lebih dulu sebelum beralih ke masalah serius, bagaimana pendapatmu. Bicara soal strategi, aku sama sekali tak mengerti, sedang masalah pribadi pun tak ada yang perlu diperbincangkan aku rasa nona bakal kecewa dengan kehadiranku ini. Kembali Seabun Giyok Hiong tersenyum, sambil menepuk ke sisi tubuhnya dia berkata, Hingga datangnya fajar nanti masih ada waktu yang cukup lama, masa kau akan berdiri terus sampai terang tanah? Mari, duduklah di sini, bagaimana kalau kita berbincang-bincang? Tanda petik. Pelan-pelan Lim Hon Kim duduk ke atas tanah, matanya dipejamkan dan mulai mengatur pernafasan. Ia mengerti bicara soal ilmu silat maupun kepintaran kemampuannya masih belum bisa menandingi kemampuan Seabun Giyok Hiong, jadi ia memilih lebih baik tutup mulut. Terdengar Seabun Giyok Hiong berkata lagi, Saudara Lim, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, bersediakah kau untuk menjawab? Soal apa tanya Lim Hon Tem sambil membuka kembali matanya? Soal Pek Si Hyang. Begitu mendengar nama Pek Si Hyang disebut, tanpa terasa semangat Lim Hon Kim berkobar kembali, serunya, ada apa dengan Pek Si Hyang? Dengan sepasang matanya yang bening dan jeli, Seabun Giyok Hiong mengawasi wajah Lim Hon Kim sekulung senyuman menghiasi ujung bibirnya, katanya, malam masih panjang, paling tidak masih ada dua kentongan sebelum Fajar menyingsing, berarti masih banyak waktu buat kita untuk berbincang-bincang Saudara Lim, kau tak perlu kelewat tegang. Lim Hon Kim segera merasakan pipinya jadi panas, ia tertawa jengah dan tak tahu bagaimana harus menanggapi perkataan tersebut. Kembali Seabun Giyok Hiong berkata, aku sudah terbiasa menyindir dan berbicara tajam, harap Saudara Lim jangan tersinggung ataupun marah. Nona terlalu serius. Kini Nona Pek sudah menjadi almarhumah, entah apa rencana Saudara Lim selanjutnya. Setelah termenung berpikir sebentar, jawab Lim Hon Kim, kata rencana kurang tepat untuk masalah ini, aku hanya ingin berziarah di depan Pusara Nona Pek, kemudian. Kemudian bagaimana selas Seabun Giyok Hiong? Kemudian pulang ke desa kelahiranku dan hidup. Mengasingkan diri dari keramaian dunia. Saudara Lim, punya rencana kapan hendak berziarah ke Pusara Nona Pek, desak Seabun Giyok Hiong lagi. Mungkin pada hari Tiong, yang Saudara Lim hendak pergi seorang diri EAA. Menempuh perjalanan jauh untuk berziarah di depan Pusara kekasih hatinya. Meski hal ini mencerminkan betapa mendalamnya rasa cintamu kepada almarhumah, namun rasanya kelewat tragis bagi yang memandang. Terlebih lagi keadaan pesanggerahan pengubur bunga saat ini sudah beda dengan suasana di masa lalu. Tidak mudah bagi Saudara Lim seorang diri untuk menemukan Pusara Nona Pek. Apabila kau tak keberatan, bagaimana jika ku temani perjalananmu itu? Mendadak Lim Hon Kim mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, terlalu banyak yang kita bicarakan dan terlalu jauh yang kita pikirkan. Apanya yang terlalu banyak? Seandainya kita terbunuh setelah masuk ke dalam kuil Tian Iibyo esok pagi, pembicaraan yang berteletelah saat ini terasa akan mubazir bukan seru pemuda itu. Kenapa sih kau tak pernah mau percaya kepadaku seandainya kedudukanku sekarang diganti oleh Pek Si. Hiang, apakah kau tetap tak percaya kepada kemampuannya? Pek Si yang sudah menjadi almarhumah, tak usah disebut-sebut lagi. Tukas Lim Hon Kim cepat, setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, kepandaian silatku masih ketinggalan jauh bila dibandingkan kemampuan Nona. Aku butuh waktu untuk mengatur pernapasan lebih dulu sebagai persiapan untuk menghadapi pertempuran esok. Maaf, aku tak bisa melayanimu lebih lama. Kalau memang begitu, aku tak akan mengganggumu lagi. Lim Hon Kim tidak banyak bicara lagi. Ia pejamkan matu dan mulai mengatur pernapasan selama berapa hari belakangan ini. Ia terlalu lelah menempuh perjalanan hingga tak punya waktu cukup untuk beristirahat dengan baik. Sekarang begitu selesai mengatur pernapasan dia pun, terlena hingga Fajar menyingsing baru mendusin kembali. Ketika membuka matanya kembali, ia menjumpai Soe Bon Gok Hiong sedang berdiri mengawasi kuil Tian Li Byo itu dengan wajah termangu. Sambil mendahampelan Lim Hon Kim mendekatinya seraya menyapa, Nona, kau sudah lama bangun. Ehem, sahut Soe Bon Gok Hiong sambil tertawa dan berpaling, Aku lihat kuil ini memang rada aneh. Lim Hon Kim mencoba mengamati kuil tersebut dengan seksama. Terlihat pintu gerbang masih terbentang lebar hingga sekali pandang orang dapat melihat hingga ke patung arca di depan altar. Saat itu asap dupa mengepul memenuhi ruangan, jelas sudah. Ada orang yang bersembah yang di tempat itu. Kecuali asap dupa, tak kelihatan ada sesuatu yang aneh. Setelah mendahampelan Lim Hon Kim berkata, Apakah Nona maksudkan asap hyo yang memenuhi ruang dalam? Asap dupa hanya salah satu keandahan yang terjadi di sana, Coba kau amati area tersebut, Bukankah nampak agak aneh? Sialan, Umpat Lim Hon Kim dalam hati, Seharusnya hal ini sudah kau amati sejak awal, Kenapa sih aku melulu kalah darinya? Ketika diamati kembali, Terlihat sebuah patung tinggi besar terletak di depan altar. Patung itu berwarna emas dan sangat megah, Amat tak sesuai dengan suasana dan kebobrokan kuil Tian Li Byo itu. Patung emas itu merupakan patung seorang wanita dengan pakaian yang amat mewah. Sebuah tangan memegang seikat bunga dengan tangan lain diletakkan di depan dada, Sekulung senyuman menghiasi patung tersebut. Sudah sekian lama Lim Hon Kim mengamati patung tersebut, Kecuali ia merasa patung dewi itu agak baru, Ia tak berhasil menemukan kecurigaan lainnya. Terdengar seobong Giok Hiong berbisik, Sudah kau temukan hal yang mencurigakan? Pakaian yang dikenakan patung dewi itu sangat mewah, Berwarna kuning emas, Sangat anggun dan megah, Sama sekali tak sesuai dengan bangunan kuil yang bobrok ini. Selain itu, Selain itu, Aku tak melihatnya. Coba kau perhatikan tangan yang diletakkan di depan dada itu. Ada apa dengan tangan itu? Mirip sekali dengan tangan aneh yang menghajarmu semalam. Maksudmu patung dewi itu hidup? Aku tak percaya kalau patung itu hidup, Tapi tangan tersebut jelas dapat digunakan sebagai senjata. Jadi, sewaktu kita masuk ke dalam kuil nanti, Kau harus waspadat terhadap patung dewi itu. Terima kasih banyak atas petunjuk Nona, So Bon Giok Hiong tersenyum, Katanya lagi, Kau harus bersiap sedia, Kita segera akan menyerbu masuk ke dalam kuil itu. Baik aku akan berjalan di depan dan Nona mengikuti dari belakang, Dengan begitu kau bisa menolongku setiap saat. Bagaimana kalau kita masuk bersama-sama kata So Bon Giok Hiong sambil tertawa? Kalau begitu baiklah, Kuturuti kemauan Nona-nah, Begitu baru benar seru So Bon Giok Hiong. Sambil kembali tertawa, Lebih baik kita masuk bersama. Sama, Satu tingkat satu derajat. Andai kata apa yang ku ucapkan kau anggap salah, Silakan kau bantah atau kritik.